Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam karya untuk sobat karya dimanapun anda berada terima kasih saya ucapkan telah mengklik video ini pasti anda ingin mendapatkan informasi atau mendapatkan sesuatu hal yang positif dari video ini tapi sebelum itu sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa untuk terus support channel karya bawang bangsa dengan cara mengklik tombol subscribe dibawah ini tekan tombol loncengnya supaya anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel karya bangun bangsa Oke saya beri waktu 321 klik tombol subscribe Oke terima kasih jangan lupa untuk terus memberikan semangat kepada kita untuk terus membuat video-video ya sebagai konsentrator Oke terima kasih kita lanjutkan ke pembahasan kita nah sobat karya hari ini adalah hari yang istimewa karena kita tidak membahas seperti biasanya tentang tanaman kita menanam atau bercocok tanam tapi hari ini kita akan membahas tentang shopee haul 5.5 jadi kemarin pada tanggal hari 5 Mei 2020 kita kemarin belanja online di shopee kita belanja istimewa ya karena kita belanjanya bukan yang biasa-biasa tapi kita belanja tentang kedelai Jepang nah yang jadi pertanyaan adalah apakah kedelai Jepang yang kita beli yang biasa disebut sebagai edamame itu apakah memang asli kedelai dari Jepang atau hanya penyebutan Oke nah kemarin saya coba untuk mencari di Google bagaimana sih sejarah tentang edamame di Indonesia ternyata memang edamame atau kedelai Jepang yang memiliki polong besar dan berbeda dengan polong yang biasa ada untuk kedelai tempe ataupun kedelai tahu yang kita kita makan itu memiliki polong yang lebih besar ya nanti dia dimakannya dengan polongnya itu bisa direbus atau yang lainnya nah biasanya kalau edamame ini diperjual belikan Indonesia Apakah memang asli dari Jepang kita mungkin mengimport atau sebetulnya ini posisinya sudah dibudidayakan atau ditanam di Indonesia kita cari tahu di Google mungkin coba saya juga bisa mencari tahu atau mungkin bisa tulis di link di komentar di bawah tentang sejarah edamame jadi edamame ini ternyata memang kalau banyak artikel yang menjelaskan tentang 30 tahun yang lalu kurang lebih itu masyarakat di Jepang kebutuhan akan edamame itu sangat tinggi sehingga banyak dikembangkan di luar Jepang untuk bisa di impor ke Jepang nah benih-benih edamame ini dari Jepang untuk dikirim ke Jepang lagi jadi dia ditanam salah satunya adalah di Indonesia di Indonesia itu adalah di daerah sekitar Bandung ataupun di daerah puncak yang dingin ya begitu jadi ternyata memang asal-masalnya ini benihnya itu berasal dari Jepang jadi kalau kita katakan bahwa edamame ini asli Jepang ya karena asal-masal dari benih tapi apakah yang kita beli sekarang ini di Shopee haul ini apakah kita beli dari Jepang itu kita klarifikasi itu tidak ya jadi supaya tidak menjadi hoax ya jadi kita belinya di Shopee ini ini adalah edamame yang sudah dibudidayakan di Indonesia ini dibudidayakan di daerah puncak atau daerah Cipanas kita belinya di Shopee melalui toko online viva di sana ada menjual tentang viva cosmetic tetapi ada salah satu produknya yaitu tentang edamame di sana dijelaskan bahwa edamame ini adalah edamame yang fresh dipetik jadi dia pre-order satu minggu tujuh hari kenapa karena kita harus menunggu dia sampai panen jadi disana itu kan sistemnya panennya adalah tujuh hari jadi tujuh hari tujuh hari sekitap tujuh hari atau satu minggu sekali itu nanti akan dipanen nah ketika dia dipanen maka itu akan dikirim ke tuku-tuku salah satunya ketuku online ini dan akhirnya kita masih fresh jadi seperti kita sedang memetik langsung dari tanaman yang begitu ya jadi masih fresh bukan seperti yang dijual di pasaran yaitu melalui frozen ya jadi kalau frozen itu dia sudah istilah saya mungkin dia sudah tidak fresh karena dia dari dipetik dengan di frozen itu cukup lama ya memang dia bisa disimpan menjadi cukup lama jadi yang kita beli hari ini adalah yang berbeda bukan edamame yang frozen karena dia adalah edamame yang fresh langsung dipetik dan dia disimpan tanpa dibekukan itu keunggulan yang pertama edamame dijual di toko ini yang kedua edamame ini dia bisa bertahan di pengiriman lebih dari satu hari karena biasanya kalau yang frozen itu dia harus satu hari pengiriman dia harus menggunakan apa namanya ojek online begitu ya untuk pengiriman jasa pengiriman atau yang satu hari sampai tapi kalau disini dia bisa sampai dua hari atau tiga hari tidak masalah nah kebetulan kemarin kita beli tanggal 5 bulan 5 itu nyampe tanggal 7 bulan 5 jadi estimasi waktunya adalah dua hari ya karena lima dikirim siang terus tanggal 6 tanggal 7 siang sudah sampai atau tanggal 7 sore sudah sampai nah jadi kita lihat bagaimana edamame yang kita beli ini terus kita akan review di video ini ini adalah shopee haul ya tentang khusus edamame dari Jepang artinya benihnya ya dari Jepang bukan kita belinya dari Jepang karena kalau kita beli langsung dari Jepang pasti ongkirnya sangat mahal ya kita aja disini dapatnya gratis ongkir ya Oh ya jadi yang ketiga kelebihannya adalah kita gratis ongkir edamame ini kita beli harganya adalah per kilo 25.000 ini sangat murah ya untuk edamame ukuran edamame 1 kilo adalah 25.000 sangat murah ini paketnya di paketnya ya ini kita melalui gratis ongkir paket CNP ini kita tidak di-endorse tapi karena kita lagi dapat ongkir jadi terima kasih untuk LJNP yang sudah memberikan gratis ongkir untuk edamame ini besar ini ya kita coba buka ya sebentar ya kita siapkan jenis-jenisnya harus senangat membukanya karena ini edamame yang spesial belanjanya di haul shopee eh sorry shopee haul 5.5 dapat belasik ongkir pengirimannya dengan fresh kita lihat pemakamannya balik ya ini sudah kita sempat dengan bisnis importan karena kita lagi musim Corona atau Covid-19 ini jadi untuk penjari jenis aja ya kita bisa ambil suaranya jadi semangat kita buka ini cara pengemasannya diberi bukan bubble bread percatu ini diberi semacam pelindung ya untuk edamame nya ini cara pengemasan edamame nya jadi cukup banyak juga ya ini safety pengemasannya cukup bagus ini jadi supaya edamame itu kan dia dia fresh ya jadi dia sifatnya karena masih apa namanya semacam sayuran begitu dia supaya tidak kebencet jadi dia dilindungi dengan banyak ini ini berarti service yang bagus untuk toko online Viva Cosmetics anda akan saya tulis nama tokonya dan mungkin saya akan kasih linknya untuk apa namanya di sini ya ini bagus nih pelayanannya bagus secara pengemasan bagus secara keamanan safety ini juga bagus kecepatan pengiriman ini bagus fast respon jadi waktu kita beli langsung di respon kita dikasih tahu di kan disuruh chat dulu nih kita disuruh chat untuk ketersediaan karena dia akan dipanengkan sesuai dengan apa yang akan dibeli jadi tidak menumpuk begitu ya itu keren untuk pelayanannya berikutnya disini masih dikemas dengan plastik seperti ini ukuran 1 kg ini ya ini cukup banyak ya ini tapi kita tidak menyediakan timbangan tadi kita ingin menyimbang mungkin nanti lain kali kita bisa timbang ini kita buka dulu ya sobat keren waaah 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 ketika di dalam kantong plastik ini jadi kalau di dalam kantong plastik ini kan dia kalau lembab atau terlalu basah dia bisa busukkan ya jadi ini lihat mantap ini tuh dapatnya banyak dan ini tidak 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 ada yang kuning tidak ada yang layu masih segar kita coba untuk ditaruh di sebagian supaya mudah untuk terlihat di sebagian saja ya nih tampakan ada maminya tuh keren nih tuh kita coba untuk buka nih masih segar kan nah masih segar sekali nih memang ini cara masaknya nanti tidak bisa langsung dimakan ya sobat karya tapi ini nanti akan direbus dulu terus atau mungkin ada alternatif dari penjualnya selain direbus ini juga bisa dibuat untuk susu edamame jadi semacam susu edamame jadi biasanya kalau kita mengenal ada susu edamame kita juga bisa membuat susu edamame mungkin di next video atau video kita berikutnya bisa komentar mau kita bikin rebusan edamame ini untuk video berikutnya untuk kita makan atau semacam mukbang edamame atau mungkin kita bikinkan video untuk membuat susu edamame atau mungkin ada saran-saran yang lain silahkan tulis di komentar di bawah ya meramaikan komentar kita kita mau apakan edamame ini karena hari ini kita hanya untuk membuka ya sopi hauls aja belum sampai untuk memakan atau memasaknya tapi saya penasaran sih ini kita coba untuk buka ya polongnya ya terus kita coba rasakan ketika masih mentah seperti ini rasanya seperti apa oke kita coba ya kita coba buka nah ini terlihat ya oke ini masih segar buahnya besar tuh terlihat kan besar ya mantap ini dia nggak kecil tapi dia besar kualitasnya lumayan ini nggak main-main ini besar nih ini kalau misalkan dengan dengan kuku atau dengan apa ya perbandingannya ya jadi kalau kita lihat perbandingannya dengan kuku jari nggak bersama bulatannya gede kan coba ya kita makan kalau mentah eh gitu jangan lupa berdua dulu Bismillahirrahmanirrahim rasanya enak jadi mentah pun itu rasanya enak mencoba kadang pernah makan lalapan persis makan lalapan seperti itu tapi lalapan ini ada semacam semacam rasa apa ya ya mungkin memang dia masih sederhana dengan gedeli ya jadi rasanya juga ada gedeli-gedelinnya gitu coba kita makan lagi jadi manis seperti makanan lalapan renyah hmm terus ada tekstur berasa kayak kita makan kacang-kacangan yang mengandung susu begitu pernah nggak sih sobat kalian kalau nyobain gedeli dirubus mirip seperti itu tapi lebih enak ini karena kalau gedeli itu kan dia keras ya kalau dia ini empuk coba yang terakhir hmm mantap rasanya manis ini baru kita buka itu tanggal 8 Mei jadi hari ini adalah tanggal 8 Mei kita baru buka kenapa karena kita mau bikin videonya tapi meskipun jeda waktunya tanggal 5 6 7 8 jadi kurang lebih 4 hari di dalam kemasan dia teksturnya masih bagus seperti yang sobat kalian lihat ini ini masih bagus kan ini kalau frozen saya pernah beli yang frozen itu dia nggak seperti ini jadi dia nanti akan menghitam kelamaan di jalan dia akan menghitam dimasukkan kulkas terlalu lama juga menghitam tapi ini masih segar kayak kita kayak baru metik itu ya sensasinya sih kita terasa baru metik itu oke mungkin seperti itu yang bisa kita ulas pada sofi haul hari ini tentang edamame atau gedelia jepang ini mungkin kalau ada masukan-masukan mau apa kita review di berikutnya silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini juga durasinya mungkin terlalu lama dan kita mau apakan edamame ini mau direbus atau mau ditungis atau mau dibikin susu edamame coba barangkali sobat kalian mau memberikan saran tulis di bawah kolom komentar oke supaya tidak terlalu lama terima kasih ya sobat kalian sudah menonton video ini jangan lupa untuk tekan tombol like jika anda suka share ke semua media sosial yang anda miliki dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe tekan tombol lonceng notifikasi terbaru dari video-video karya bangun bangsa oke terima kasih untuk toko online viva kosmetik yang sudah menjualin dengan baik kita juga tidak di endorse tapi kita hanya mereview apa adanya saja ya jadi kalau memang bagus ya kita katakan bagus kalau menurut saya ini ratingnya bintangnya 5 jadi ini bagus silahkan kalau memang sebuah karya mau coba silahkan beli menghubungi nanti saya akan berikan linknya atau mungkin screenshotnya dari nama toko nya dan produknya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam karya selamat menikmati